Orang yang pertama melakukan umroh dalam Islam, berkalbiah, ternyata bukan Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar dan bukan Umar Bukertob. Dia adalah Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal, dia adalah orang yang terkenal paling benci pada Nabi. Selalu mengintai kematian Nabi. Dalam beberapa kesempatan dia membunuh banyak sahabat. Dan sahabat-sahabat banyak yang menaruh kebencian pada beliau karena banyak sahabat yang dibunuhnya. Pada suatu hari Sumamah melintas di kota Madinah dengan tujuan pergi ke Mekah. Tujuannya melakukan tawaf dan sahabat tawaf di Kaabah. Kemudian dia tertangkap oleh sahabat yang berjaga-jaga di kota Madinah. Sumamah ditangkap kemudian dibawa ke Mekah. Nabi kemudian diikat. Ketika itu sudah dimanja, rahmati Allah dipanggil Rasulullah beritahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tawanan melintas di Madinah. Nabi langsung tersenyum dan berkata, Taukah kalian siapa yang kalian tangkap ini? Tidak ya Rasulullah. Ini adalah Sumamah. Sumamah bin Kusal ketua pimpinan Kabilah Hanafiah. Dia orang nomor satu di Kabilah Hanafiah. Ingatlah sahabat bahwasannya Sumamah ini. Orang yang sering diperbincangkan membunuh banyak sahabat dan mengintai kematian usul. Tapi kata Rasulullah SAW, Kalian perlakukan Sumamah dengan baik. Maka sahabat heran. Kenapa Rasulullah menyuruh memperlakukan Sumamah dengan cara yang baik? Kalian perlakukan Sumamah dengan cara yang baik. Sehingga Rasulullah SAW hari berikutnya memerahkan susu dengan tangannya. Susu yang terbaik. Subuhkan pada Sumamah. Rasulullah memperlakukan Sumamah dengan cara yang sangat baik. Kemudian heranlah Sumamah. Kenapa saya diperlakukan dengan baik? Dalam bayangan Sumamah mungkin semua orang ini membalaskan dendamnya. Ketika Rasulullah SAW mendatanginya, Bagaimana kabarmu wahai Sumamah? Sumamah berkata, Ayu Muhammad. Jika engkau ingin membunuhku, Maka ku darahku darah orang terhormat. Jika engkau butuh tebusan, Aku orang yang mampu menembus dengan harga berapapun. Negerinya negeri kaya. Jika engkau berlaku baik kepada aku, Aku orang yang pandai berterima kasih. Silahkan. Mana yang kau mau Muhammad. Nabi hanya tersenyum. Terus besok pagi setelah Sumamah sarapan datang lagi nabi. Kata Sumamah, Ya Muhammad, Jika kau ingin membunuhku, Darahku darah orang terhormat. Jika engkau minta tebusan, Aku orang yang mampu memberi tebusan dengan harga berapapun. Jika engkau berbuat baik kepada aku, Maka aku orang yang pandai bersyukur. Pandai berterima kasih. Berhari-hari berulang seperti itu, Akhirnya kata Rasulullah, Bebaskan Sumamah. Nabi tidak memilih dari tiga, Salah satu dari tiga tawaran Sumamah. Tapi akhirnya kata Nabi, Bebaskan sahabat penderah. Kenapa Rasulullah, Tidak membunuh Sumamah. Atau meminta tebusan. Tapi kata Nabi, Bebaskan Sumamah. Maka akhirnya Sumamah dibebaskan. Rasulullah pun pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Sumamah di pinggir kota Madinah, Pertemu sebuah sumber air. Dia bersihkan badannya. Kemudian dia kembali menunggang kudanya. Menuju Masjid Nabawi. Menemui Rasulullah SAW. Ya Muhammad, Aku ingin bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Maka tercenang semua sahabat. Kata Nabi, Ya Sumamah. Kenapa tidak tadi kau ucapkan? Kenapa setelah kau pergi, kau balik, kemudian baru kau ucapkan? Kata Sumamah. Ya Rasulullah. Seandainya aku tadi mengucapkannya, maka orang akan mengira aku masuk Islam di bawah tekananmu. Tapi kalau aku pergi dan balik kepadamu, orang akan tahu aku masuk Islam betul-betul dari hati dan kemerdekaanku. Ya Rasulullah. Tidak ada wajah yang paling ku benci sebelum ini, melainkan wajahmu. Namun sekarang tidak ada wajah yang paling aku suka, aku cintai hari ini, melainkan wajahmu. Tidak ada negeri yang paling ku benci sebelum ini, melainkan negerimu. Tapi hari ini tidak ada negeri yang paling aku cintai, melainkan negerimu. Tidak ada agama keyakinan yang paling ku benci sebelumnya, melainkan agamamu. Tapi hari ini tidak ada yang paling ku cintai, melainkan agamamu. Ya Rasulullah. Izinkan aku pergi. Omroh ke Mekah. Karena tadinya sebelumnya aku melintas di Madinah ini, dengan tujuan pergi juga ke Kaabah. Bolehkah aku melanjutkan perjalananku, untuk umroh ke Kaabah. Kata Rasulullah. Boleh. Tetapi mesti engkau melakukannya dengan cara agama Islam. Maka Sumamah setuju. Maka diajarkanlah kepada Rasulullah. Cara umroh kepada Sumamah. Dan diajarkan talbiah kepada Sumamah. Maka berangkat Sumamah ke Mekah. Mekah sedang dikuasai oleh kaki kuris. Tidak ada yang boleh melakukan talbiah itu memuji Allah di Kaabah. Tidak ada yang pernah ada. Namun Sumamah langsung bertalbiah. Labaik Allahuma labaik. Labaika la syarikalaka labaik. Innal hamda wa nyaknaka laka wal mulk. La syarikalak. Kemudian mengelahnya itu tercengang seluruh penduduk Mekah. Berkumpul pemuda kuris. Menghunus pedangnya. Rancangnya orang ini. Berani memuji. Ilah yang lain selain laka dan uzah. Maka ketika itu. Pemuda-pemuda ini ingin memenggang lehernya. Sumamah melihat semua gerak-gerik kaum Kopi Kuris. Tetapi Sumamah tidak pernah merasa takut. Dia terus bertalbiah. Dialah orang yang pertama bertalbiah di dekat Kaabah. Dialah orang yang pertama melakukan omrah. Kemudian dicegat. Kemudian datang yang tua-tua. Berkata kepada yang muda. Tunggu dulu. Kalian jangan berlaku seron apa namanya arogan pada dia. Taukah kalian siapa dia? Siapa emangnya siapa dia? Dia adalah Sumamah bin Uzal. Kepala Kabila Hanafiah. Yang memasuk pangan ke negeri kita ini. Kalau seandainya dia tersinggung. Tidak akan ada makanan di negeri kita ini. Tidak akan masuk pangan ke negeri kita ini. Kalau dia membaikotnya. Maka ketika itu terjadi perdebatan di kalangan kafir Quraish. Sumamah tetap bertalbiah. Akhirnya didatangi oleh jubir kafir Quraish. Kenapa engkau melakukan ini? Dicoba menghentikan Sumamah. Sumamah bersekeras. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Memuji keagungan Allah di dekat Kaabah ini. Walaupun aku mati di tempat ini. Luar biasa. Sumamah tidak bisa dicegar. Kapir Quraish pun bingung. Dia tuntaskan umrohnya. Silah jemanda rahmati Allah. Tetapi setelah Sumamah kembali ke kampungnya. Ternyata Sumamah memang membaikot pasokan pangan ke Mekah. Sehingga panik orang Mekah. Kelabarkan orang Mekah. Pacek klik di Mekah. Dan mereka kelaparan. Akhirnya orang Mekah mengirim surat kepada Nabi. Mohon kepada Nabi. Agar Nabi membolehkan menyuruh Sumamah kembali memasok pangan ke Mekah. Kemudian ya Sumamah kata Nabi. Suratnya kenapa engkau lakukan ini? Ya Rasulullah. Aku ingin memperlihatkan bahawasanya engkau punya kekuatan di hadapan mereka. Begini orang kalau sudah masuk Islam. Dia langsung menjalankan syariat. Dia langsung menegakkan agamanya. Tanpa takut. Dan siap jadi tumbal agamanya. Dan kemudian tegas pada syariat Allah SWT. Dan betul-betul. Semua potensi yang dia punya. Dia gunakan untuk memperlihatkan kekuatan Islam di mata publik. Itulah Sumamah bin Usal. Orang yang pertama bertalbiah. Orang yang pertama beriak melakukan umroh. Di hadapan Kapil Kules. Seorang tokoh Hanafiah yang luar biasa. Mudah-mudahan hal ini jadi contoh tauladan bagi kita. Bahwasannya Islam itu dan semua kekuatan kita. Kita gunakan untuk kekuatan agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat dalam syirah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.